Muslimat Nahdlatul Ulama MNU memiliki visi yang mesti didukung oleh berbagai pihak terutama para pemimpin. Demikian disampaikan Bupati HM Wardan saat hadiri peringatan hari lahir Muslimat NU ke-77 di Kecamatan Pulau Burung pada 2 Juni 2023. Visi yang dimaksud tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan keluarga yang bernapaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau disingkat Aswaja. Agar jajaran Aswaja ini dapat menjangkau masyarakat luas, para pimpinan di daerah mulai dari camat hingga RT hendaknya menjadi teladan bagi warganya. Saya rasanya berdosa kalau tidak memberikan support bantuan kepada Muslimat NU. Dan itu sudah saya buktikan gitu. Boleh dilihat di anggaran ABB di beberapa tahun kebelakangan ini. Saya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat NU termasuk yang dilaksanakan hari ini. Nah tentunya saya mengharapkan pimpinan-pimpinan di bawah seperti itu juga. Camat, kepala desa, lurah, siapa lagi yang akan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah di tetangga masyarakat secara konsisten. Kalaulah tidak-tidak diawali oleh pimpinan-pimpinan yang memberi contoh terhadap untuk diikuti oleh masyarakat yang kita pimpin. Hari ini saya sudah melihat betapa hari ini Muslimat NU yang sudah begitu besar. Tadi tergambar ya, keinginan dari Ketua BHC Muslimat NU yang menginginkan acara ini besar. Yang menginginkan hal ini besar dan terapai gitu. Sementara Ketua Pimpinan Cabak Muslimat NU, Inhil Zulaika Warden, yang turut hadir pada acara tersebut sampaikan, pihaknya terus berupaya mengembangkan ajaran aswaja, salah satunya yang saat ini digiatkan adalah pembinaan keluarga Mas Lahah Anadliyah. Selain peringatan harlah Muslimat NU ke-77, acara juga disejalankan dengan pembukaan jambore PKK, pengukuhan bapak dan bunda asuh anak stunting kecamatan Pulau Burung, hingga pelaksanaan sosialisasi, quick wins, pelayanan darah. Pada akhir acara, Bupati Inhil H.M. Warden bersama Zulaika Warden, yang juga sebagai Ketua Gerakan Satu Hati Inhil, memberikan bantuan susu nitrisi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Dari kecamatan Pulau Burung, Popio Andrico melaporkan untuk Gemilang Televisi.